siapa yang tidak kenal dengan nama raja Prabu Siliwangi yang artinya adalah silih pengganti wangi Prabuwangi meskipun nantinya siapa sebenarnya yang mendapatkan gelar Prabu Siliwangi disini saya akan mengungkapkan 8 nama raja yang memakai nama Prabu Siliwangi Pertama, Prabu Lingga Buana banyak sejarah tentang Prabuwangi ini yang belum diungkapkan ke publik terutama dari sumber kuno yang hingga kini pun tidak pernah dipakai karena masalah politik dan dominasi di negara kita ini dia adalah raja yang akan menikahkan putrinya yang bernama Diyah Pitaloka bersama Prabu Hayamuru, raja dari Majapahit namun keinginan itu merubah menjadi perang karena kerajaan Majapahit berpendapat lain dari maksud pernikahan tersebut di sisi lain ada seorang patih Gajah Mada yang hendak ingin menaklukkan kerajaan Sunda dikarenakan sumpah palapanya itu namun hanya kerajaan Sunda yang belum ia taklukkan disitulah kesempatan ia untuk bisa menaklukkan Sunda dari pihak Prabu Lingga Buana sangat kecewa karena keinginannya itu tidak sesuai dengan kenyataan dan disitulah terjadi perang antara dua kerajaan yaitu Sunda dan Majapahit Prabu Lingga Buana terkenal sebagai seorang yang berkasak mas Kawang Sakerta menuliskan dirinya sebagai berikut di medan perang bubat ia banyak membinasakan musuhnya karena Prabu Mah Raja sangat memuasai ilmu senjata dan mahir berperang tidak mau negaranya diperintah dan dijajah orang lain ia tidak merasa takut berhadapan dengan pasukan Majapahit meskipun berada di kandang lawan di daerah Majapahit ia juga tidak merasa gentar meskipun pasukannya tidak dipersiapkan untuk berperang ia membawa pasukan hanya untuk mengantar pengantin dan dalam jumlah yang sedikit melawan pasukan Majapahit yang memang sudah dipersiapkan untuk berperang ia tidak gentar menghadapi pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Fatih Gajah Mada yang jumlahnya tidak terhitung dan disitulah gugurnya Ksatria Raja Sunda Prabu Dingga Buana yang memerintah selama 17 tahun dari tahun 1340 sampai 1357 bersama pasukan dan juga putrinya yang ditawarkan yang kedua Prabu Niskalawastu Kencana atau Anggalarang atau Wangisutah lahir di Galuh Kawali pada tahun 1348 dan wafat pada tanggal 1475 dikawali Ciamis Niskalawastu Kencana adalah Raja dari Kerajaan Sunda Galuh bersatu dan memerintah antara tahun 1371 hingga 1475 sebelumnya didahului oleh pamannya Prabu Guru Mangku Bumi Bunisora Suradipati atau Prabu Guru di Jampang pada tahun 1357 sampai 1371 yang memerintah setelah kakaknya Prabu Maharaja Dingga Buana yang gugur di Palagan Buban yang ketiga Prabu Dewata Prana Sri Baduga Maharaja atau Prabu Sliwani Ratu Jaya Dewata dari Putra Prabu Dewa Niskala Putra Maha Prabu Niskala Niskalawastu Kencana lahir pada tahun 1401 Masih dikawali Ciamis mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasondan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun dari 1482 sampai 1521 pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya dalam persasti baru tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan dua kali yaitu yang pertama ketika Jaya Dewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kencana dari Permesuri Mayansari Putri Prabu Bunisora yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewata Prana yang kedua ketika yang menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari Mertua dan Uwaknya Prabu Susuk Tunggal Putra Maha Prabu Niskala Wastu Kencana dari Permesuri Ratna Sarkati Putra Resensi Putuk Lampun yang keempat Prabu Surawisesa adalah pengganti Sri Baduga Maharaja Prabu Surawisesa putranya dari Mayang Sunda dan juga Tujuk Prabu Susuk Tunggal ia dipuji oleh Cerita Parahyangan dengan sebutan Kasuran atau Perwira Tadiran atau Perkasat dan Kuaneng atau Pemberani selama 14 tahun ia memerintah melakukan 15 kali pertempuran yang kelima Prabu Dewata Buwana adalah Raja dari Kerajaan Sunda yang memerintah di abad ke-16 Masehi ia menggantikan ayahnya Prabu Surawisesa berbeda dengan Prabu Surawisesa yang dikenal sebagai Panglima Perang yang Perwira Perkasat dan Pemberani Ratu Dewata sangat aling dan taat kepada agama dan cenderung mengabaikan urusan kemiliteran negara sebagai pengadus Hindu yang taat ia melakukan upacara senatan adat kutan pra-islam dan melakukan tapak puah susu Ratu Dewata hanya makan buah-buahan dan minum susu menurut istilah sekarang vegetarian yang keenam Prabu Ratu Sakti adalah Raja Kerajaan Pajajaran yang menggantikan Prabu Dewata Buna Prabu Ratu Sakti berkuasa selama 8 tahun dari mulai tahun 1543 Masehi hingga 1551 Masehi kemudian ia dikudeta dari tahta dan digantikan oleh Prabu Nila Kendra yang pada waktu itu berkuasa dari tahun 1551 Masehi hingga 1567 yang ketujuh yang ketujuh Prabu Nila Kendra atau Tuhan di Majaya merupakan Raja Pajajaran beliau naik tahta menggantikan Prabu Ratu Sakti yang wafat pada 1551 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Ratu Sakti yaitu dari 1543 sampai 1551 yang kedelapan Raden Raga Mulia merupakan raja terakhir kerajaan empat jajaran ia menjabat sebagai raja selama 12 tahun yaitu dari tahun 1567 Masehi hingga 1579 Masehi dalam Naskar Bangsakerta sosok Raden Raga Mulia disebut sebagai Prabu Surya Kencana sedangkan dalam cerita Parahyangan dikenal dengan nama Nusia Mulia Raden Raga Mulia menjadi raja pelarian dengan berkehubungan Surya Kencana atau Pandeglang Oleh karena itu ia juga dikenal sebagai Prabu Surya Kencana atau Pandeng Bahan Curya Kencana dikenal dengan dikenal dengan